Kalau soal efektif dan efisien ya, memang undang-undang ini diduga ke depannya KPK akan tidak efektif. Coba bayangkan dulu kolektif kolegial pimpinannya 5 orang. Nah sekarang ada 10 orang yang harus kolektif kolegial. 5 dulu di pimpinan, 5 lagi di Dewan Pengawas. Belum lagi prosedur yang bertahap. Kalau kemarin, kalau pimpinan katakan jalan-jalan begitu ya, sekarang harus izin dulu ke Dewas. Dan sebelum 1x24 diberikan izin, harus digelar perkara. Padahal kerja KPK, kerja cepat, kerja rahasia. Tapi meskipun nama-nama yang dipilih Dewas adalah orang-orang yang mumpuni. Di sana pintarnya Pak Jokowi ya, perdebatan itu di sistem, beliau mengalihkan isu kepada figur. Figur ini tidak terbantahkan. Padahal kita memperdebatkan sistem yang terlalu lama untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi, sehingga perlu diperbaiki. Terima kasih telah menonton!